Indonesia Timor Leste yang mendadak viral karena aksi heroik memanjat tiang bendera. Ia bahkan dianggap pahlawan zaman now karena dengan berani berjuang demi sang merah putih tetap berkibar. Badan yang boleh saja kecil tapi jangan ragukan keberaniannya. Yohanes Gama Marshall alias Joni Kala, Jumat pagi tanpa ragu memanjat tiang setinggi 10 meter agar sang merah putih tetap bisa berkibar. Siswa kelas 7 SMP Silawan ini spontan beraksi tanpa alat bantu apapun. Sewaktu tali pengerek bendera putus di puncak saat bendera siap dikibarkan. Tapi Joni tidak rasa takut waktu panjang? Iya, tidak rasa takut. Jangan sampai ada orang yang suruh Joni panjang? Tidak, tidak yang suruh sesendiri lari pun. Aksi heroik ini kemudian tersebar luas via video WhatsApp yang direkam Wakil Bupati Belu JT Oseluan. Usai upacara bendera, Joni mendapat penghargaan dari Wakil Bupati selaku komandan upacara. Dari bukan siapa-siapa, sosok siswa di perbatasan RI Timor-Reste ini pun mendadak jadi viral. Aksinya bahkan menarik perhatian Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi di Jakarta. Kalau ada yang bertanya siapakah pahlawan hari ini, saya katakan adalah Joni Belu. Joni yang berasal dari Kabupaten Belu, Atambua yang tadi pagi telah menyelamatkan kita semua, menyelamatkan bendera merah putih. Dan ini tentu perjuangan yang sangat heroik. Dia tidak takut pada siapapun, hanya ingin menyelamatkan merah putih. Sebagai bentuk apresiasi, Menpora akan mengundang Joni ke Jakarta. Menpora berjanji akan mengajak Joni Karak menyaksikan salah satu perandingan ASEAN Games secara langsung. Aksi heroik serupa sebenarnya juga dilakukan seorang prajurit TNI di Kelaten, Jawa Tengah. Sama seperti Joni, sang prajurit pun sigap memanjat yang bendera demi merah putih berkibar pada 17 Agustus hari ini. Ya, aksi heroik bocah SMP di NTT ternyata menuai banyak pujian dari warganet. Kita simak bersama komentar-komentar yang dikurasi tim viral dari media sosial Twitter. Kita lihat bersama-sama yang pertama ada dari akun at Tommy Bartel 1 yang mengomentari aksi heroik bocah SMP yang dengan spontan panjat yang bendera untuk masang tali yang putus, salut dan juga terharu. Kita lihat berikutnya ada juga salut yang datang dari at Rifki Muna. Merinding hebat bocah SMP panjat yang bendera sangat tinggi lantaran tali bendera tiba-tiba macet. Selain itu juga ada cuitan dari ucapan selamat dari selebriti tanah air ya memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Ada aktor Vino G. Pastian yang mencuit dirgahayu ke-73 Republik Indonesia. Kita Indonesia tidak ketinggalan ada juga ucapan dari presenter Daniel Mananta. Ku ucapkan berkat atas Indonesia biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Dirgahayu Indonesia. Dan juga ada yang terakhir penyanyi Andin Aisyah yang mencuit jayalah selalu Indonesia ku. Itu dia kemeriahan dirgahayu Indonesia tahun ini di dunia nyata. Dan di dunia maya maksud saya. Nah seperti biasa.